Pada selasa 13 Oktober 2020, bentrokan terjadi antara masa aksi menolak Undang-Undang Ciptaker dengan kepolisian. Bentrokan tersebut terjadi di kawasan Patungkuda, Jakarta Pusat. Polisi menembakkan gas air mata hingga masa aksi bubar. Bentrokan terjadi sekira pukul 16.04 waktu Indonesia Barat, berawal dari masa yang melempari polisi menggunakan botol air mineral dan kembang api. Tak lama berselang, polisi menembakkan gas air mata ke arah masa hingga membubarkan diri. Sebelumnya, masa aksi di kawasan Patungkuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat mulai menyampaikan orasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada selasa 13 Oktober 2020 siang. Secara bergantian, masa aksi berorasi menyampaikan orasinya. Seorang orator mengingatkan kembali tujuan kehadiran mereka berkumpul dan berunjuk rasa di tempat tersebut adalah menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Ia mengatakan Undang-Undang tersebut lebih berpihak kepada investor, ketimbang kepada para pekerja. Namun demikian, ia juga mengingatkan para demonstran yang hadir untuk tidak melawan aparat TNI dan Polri. Ia meminta bila ada perusuh di tengah-tengah masa untuk segera diserahkan ke aparat. Digutip dari Tribu News.com, selasa 13 Oktober 2020, ada pula orator yang menyampaikan sebaliknya. Ia menyebut seluruh perlengkapan yang digunakan TNI dan Polri berasal dari uang rakyat, sehingga tak selayaknya digunakan untuk melawan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!